Kita ke informasi lainnya, pastikan stok kebutuhan pokok terpenuhi untuk pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, Pemkap Tanah Bumbu menggelar peninjauan langsung ke gudang penyimpanan milik distributor di Jalan Raya Batu Licin, Desa Kersik Putih, Kamis pagi. Setelah melakukan pengecekan, Sekda Tanah Bumbu Ambo Saka mengatakan kebutuhan pokok saat Natal dan Tahun Baru dipastikan terpenuhi. Sekretaris Daerah Pemkap Tanah Bumbu bersama rombongan menggelar peninjauan langsung ke gedung penampungan kebutuhan pokok di Jalan Raya Batu Licin, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batu Licin. Peninjauan ini dalam rangka memastikan kebutuhan pokok saat menghadapi perayaan Hari Raya Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. Diawali dengan mendatangi gudang milik PT Bintang Sinar Jaya, rombongan Sekda Pemkap Tanah Bumbu langsung berkeliling didampingi penanggung jawab gudang untuk memastikan stok kebutuhan pokok. Kemudian dilanjutkan dengan mendatangi gudang distributor milik PT Kalimas Karisma Batu Licin. Terlihat seisi gudang masih dipenuhi berbagai macam kebutuhan pokok serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Setelah melakukan pengecekan, Sekda Tanah Bumbu Ambo Saka mengatakan kebutuhan pokok saat Natal dan Tahun Baru dipastikan terpenuhi. Kami memastikan bahwa semua yang berada di masyarakat itu harus dijamin terciptupi dan kualitasnya termasuk kadal luar sana juga. Menjadi prioritas produk apa? Mampokok, terpaksa minyak goreng, tepung, beras, keungung, dan semua Alhamdulillah semua dari dua gudang yang kita kundungi yang besar di Tanah Bumbu semua sudah terkondisi dengan baik. Oke jadi dipastikan untuk Natal dan Tahun Baru ini aman? Aman, insya Allah aman. Diharapkannya pada pelaksanaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Tanah Bumbu berjalan lancar tanpa kendala. Terlebih untuk kebutuhan bahan pokok yang sudah dipastikan aman ketersediaannya di pasaran dan tidak ada kelangkaan. Dari Tanah Bumbu, Zain Al Hakim, AINUS melaporkan.